Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua sahabat guru online bagaimana sudah selesai tes ujian SKD nya ada yang udah ada yang belum ya karena mula tes itu tanggal 27 pasti ada yang sudah ada yang belum saya lihat di berbagai grup CPNS itu banyak yang mengunggah nilainya dan rata-rata semua lulus passing grade Alhamdulillah oke tetapi ini ada tetapinya tahun sekarang ini tahun 2020 memang rata-rata hampir secara keseluruhan semua peserta lulus passing grade karena ternyata setelah melakukan wawancara mengomong dengan rekan-rekan yang mengikuti tes tahun 2020 ini soalnya jauh berbeda lah lumayan berbeda dibandingkan soal tahun lalu soal tahun sekarang ini lebih mudah sehingga banyak sekali setiap sesinya itu nilai yang melebihi 400 poin dalam SKD karena poin maksimalnya 500 kalau dapat 400 udah betul-betul ya udah 80% berarti benarnya seperti itu lalu banyak hal-hal unik nih di tes tahun ini yang perlu kalian ketahui yang pertama yang lulus passing grade oke berharap jangan terlalu senang dulu gitu kan karena kita masih belum mengetahui juga lawan kita ini memiliki sertifikat pendidik atau tidak karena melaju pun kita masuk ke 3 besar maju kita ke SKB tapi kalau saingan kita memiliki sertifikat pendidik nilainya sudah sempurna gitu kan sudah 60% karena nilai SKB kan diambil 60% SKD 40% jadi yang memiliki sertifikat ini 60% udah ditangan atau 60 dari total 100 nilai 100 itu nanti setelah diakumulasikan SKD dan SKB kan 100 nilai 60 sudah ditangan kalau memiliki sertifikat karena SKBnya sempurna baru ditambah nilai SKDnya seperti itu dan sepertinya pemerintah pada tahun 2020 ini pro ke sertifikat karena kalau soalnya dimudahkan berarti otomatis yang memiliki sertifikat ini lulus passing grade gitu kan mudah dalam lulus passing grade dan apabila masuk perankingan ya sudah berarti otomatis memang dia yang melaju ke SKB tapi kalau tidak masuk ke perankingan SKD yang nilai tertinggi passing grade 1, 2, 3 nilai tertinggi 1, 2, 3 ya sudah berarti pun tidak masuk seperti itu kan sebetulnya harusnya kalau keinginan formasi umum harusnya yang memiliki serdik putra-putri daerah itu harusnya diberi kuota tersendiri kalau memang mau betul-betul bersaing secara secara gimana ya secara adil gitu kan jadi tidak ada tambah-tambahan nilai jadi mereka ini silahkan diberikan kuota tersendiri gitu jadi yang memang sudah dari awal ini kuota untuk serdik loh gitu kan jadi gak apa-apa yang umum ini juga fair kok gak apa-apa seperti itu jadi tidak bingung kalau sekarang ini udah pun dia misalkan nilai tertinggi nih misalkan 425 dia rangking 1 nih tapi dia tidak tahu saingannya yang rangking 2 dan rangking 3 nih punya serdik atau tidak gitu jadi masih was-was juga kan masih takut ini yang peringkat 1 yang nilainya 425 nih misalnya tidak punya serdik sedangkan peringkat 2 atau peringkat 3 nanti ternyata ada yang punya serdik yang mengambil sekolah yang sama dengan dia kok otomatis gagal juga kan walaupun nilai SKD-nya tinggi kecuali nilai SKB yang peringkat 1 yang tidak punya serdik ini sempurna gitu kan baru bisa lulus tuh dan hal unik yang kedua banyak file report yang beredar file report bocoran-bocoran soal bocoran-bocoran soal yang beredar di facebook di WA dan lain sebagainya dari orang-orang yang sudah tes katanya dan ternyata banyak yang belum tes rekan-rekan saya sendiri ada yang belum tes dia mempelajari bocoran-bocoran dari temannya karena terlalu fokus dengan bocoran-bocoran yang diberikan tidak ada pasal tidak ada pembahasan yang hapalan tidak ada pasal-pasal tidak ada tentang pahlawan tidak ada tentang perundingan ini itu jadi fokus nih hanya kepada penalaran saja oke jadinya hanya belajar tentang tiunya saja jadi karena tidak ada pasal hanya memahami pancasila undang-undang dasar yang umum-umumnya saja tetapi pas dia ujian keluar pasal-pasal keluar tokoh pahlawan maka kita tidak bisa mempercayai 100% bocoran-bocoran yang beredar oke kita pelajari juga bocoran yang beredar itu tetapi pahami konsep-konsep yang menjadi kisih-kisih dari pemerintah karena tidak akan mungkin sama soal yang orang satu dengan orang yang lain ya pasti entahpun pasti ada bedanya seperti itu buktinya disini ada keluar pasal-pasal disini tidak disini ada tentang tokoh pahlawan disini tidak disini hanya analisa saja yang tinggi seperti itu lalu yang ketiga ada di berbagai daerah itu ujiannya ada yang pakai abjad persesinya ini hari pertama tanggal 27 itu abjad A dan B saja misalkan jadi semakin rumit kita untuk mengetahui saingan kita lebih bagus sebetulnya kalau setiap yang masuk ruangan mungkin hari ini tanggal 27 khusus guru matematika besok tanggal 28 khusus guru matematika misalkan guru bahasa misalkan seperti itu jadi agak lebih mudah kita mengetahui saingan kita setidaknya bisa kenalan sebelum ujian dan lain sebagainya tapi kalau sudah sesuai abjad sudah berdoa saja kita kalau misalkan rangking kita tinggi kita lihat sesi-sesi sebelumnya nilainya gak terlalu tinggi masih tinggi nilai kita banget lah jauh rentangnya berarti ada kesempatan untuk SKB kalau nilainya masih standar-standar banyak juga nilai yang seperti itu jadi males kan mempelajari SKB seperti itu sebenarnya transparansi untuk mengetahui saingan itu saya juga masih tanda tanya ya kenapa gak transparan aja ada sih ada kabupaten yang transparan langsung nama ini mengambil formasi disini ujian sesi segini memang ada jadi kita langsung mengetahui nih oh saingan kita ini-ini aja namanya jadi bisa kita cari kita bisa tahu langsung setelah ujian SKD saingan kita sudah selesai ujian SKD kita langsung tahu nilai saingan kita dan kita bisa tahu ada kesempatan gak kita nih untuk ikut SKB kalau ada kesempatan berarti kita bisa belajar lebih awal kan tapi kalau tidak yaudah kan tunggu tahun depan aja lagi seperti itu saya juga gak tahu kenapa transparansi tentang ini masih gak semuanya seperti itu bahkan ada yang betul-betul diurutkan sesuai abjad jadi kita lebih susah mengetahuinya tetapi walaupun begitu setidaknya kalau kita melihat nilai kita tinggi tinggi banget lah rentangnya agak jauh berbeda dengan yang lainnya gitu kan mulailah belajar SKB seperti itu karena nilainya kan bisa langsung kita lihat jadi udah bersyukur tapi sebetulnya lebih baik kalau besok besok kalau ada lagi ujian nasional kepada pemerintahan terkait bapak-bapak yang terkait ibu-ibu yang terkait tolong dong di lebih transparan lagi nama ini formasi ini ujian tanggal semuanya jadi kita lebih tahu saingan kita berapa gitu jadi puas setelah ujian itu masih gak seperti menunggu-nunggu apa gitu karena menunggu itu gak enak seperti itu lalu apa lagi ya yang uniknya kalau dulu nilai 400 itu sudah menjadi pemimpin lah ibaratnya udah jadi perbincangan mungkin sudah masuk koran nilai 400 lebih seperti itu tapi kalau sekarang nilai poin 400 itu ternyata adalah hal yang biasa bahkan ada di Provinsi Riau sudah 427 425 seperti itu dan kita juga masih belum tahu nih tahun sekarang ada gak formasi untuk tambahan nilai untuk putra-putri daerah karena tahun kemarin ada tambahan untuk putra-putri daerah yaitu daerah yang masuk dalam kategori 3T maka putra-putri daerahnya mendapat tambahan 10 poin di SKB sama dengan nilai 50 seperti itu oke hanya itu saja yang bisa saya bagikan yang perlu saya tekankan adalah kalau kita memang betul-betul ingin tahu saingan kita masuklah grup-grup yang tersebar itu kalian katakan ada gak guru ini yang mengambil formasi lalu dibuat grupnya supaya setidaknya ada gambaran nilai kalian di jurusan kalian sudah bagus atau belum tambah lagi kalau perlu di papan pengumuman hasil itu silahkan ditinggalkan saja nomor HP di samping nama kalian semua jadi nama kalian semua nomor HP dan formasinya jurusan dan formasi di sebelahnya gak apa-apa jadi banyak tulisan-tulisan tapi kita tahu oh ini jurusan ini oh ini jurusan ini seperti itu karena itu keuntungannya untuk kita sendiri biar kita tahu berapa nilai saingan kita seperti itu begitu saja yang belum berjuang walaupun banyak sekali beredar bocoran-bocoran soal selain bocoran soal itu dipelajari gak apa-apa memang harus dipelajari untuk tambah-tambahan informasi tetapi fokus juga sama kisi-kisi pemerintah bukan berarti ini gak keluar ini gak keluar pasal-pasal biasalah hal yang biasa kalau keluar karena masih ada kan pilar negara pilar negara itu kan undang-undang dasar pantasila bineka tunggalika jadi wajar dong kalau perjuangan masa lalu sama pasal-pasal keluar masih ada kemungkinan seperti itu lalu yang ada dulu yang ramai mengatakan antonim-sinnonim gak keluar lagi kok analogi itu hanya padanan kata dan lain sebagainya ternyata ada yang keluar antonim dan sinonim itu kan masuk ke kemampuan verbal ya kalau gak salah ya seperti itu pokoknya semua aspek silahkan dipelajari dan saya doakan semoga hasilnya memuaskan bisa melebihi yang pemecah rekor di Provinsi Riau ini sepertinya saya dengar-dengar informasi masih 427 kalau hari pertama kemarin saya ada siaran live secara langsung itu masih 425 ternyata hari kedua ada yang pecah rekor lagi skor 427 semoga Anda yang melihat ini bisa lebih skornya lebih dari 450 menjadi top skor oke bye-bye assalamualaikum